Intro Hai Youtube saya di Jawa Tengah punya program baru nih Yaitu pelaku-pelaku kue kara aku Aku Rista Putri yang bakal ngajak kalian jalan-jalan sambil belajar sejarah yang ada di kota Semarang Nah tentunya aku gak sendirian nih Aku lagi nungguin temen aku yang jauh-jauh mau ke kota Semarang Ini aku lagi nungguin di folder stasiun Tawang Semarang Itu dia Halo Rista Hai Akhirnya kita ketemu ya Iya nih Gimana mas seru gak perjalanannya tadi Wah seru bang Sangat Apalagi ke kota Semarang ya Saya benar dulu pengen banget ke kota Semarang nih Katanya banyak gedung-gedung yang sangat ikonik di Semarang ini Betul banget Dan aku punya rekomendasi tempat nih buat mas L yang baru ke Semarang ini Tapi tempatnya ada di sebelah sana mas Apa kita langsung ke sana aja? Boleh Oke Tapi kita jalan gak kini mas? Oh iya dong tentunya Sesuai dengan nama acaranya Oh iya Melaku-melaku Kue Karolaku Let's go Let's go ya Okay 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 Let's go 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 kehasilannya sampai saat ini lokasinya yang digelilingi kanal-kanal dengan bangunan bergaya Eropa menjadikan kawasan ini mirip sebuah kota yang berada di Belanda pada awalnya kawasan kota lama Semarang ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan perkantoran dan juga perdagangan dan sekarang kota lama menjadi bangunan wisata bersejarah di kota Semarang ini mas kerja Belenduk Oh ini keren banget kan besar banget ya ini dinamain Belenduk karena ada kubah itu yang lebih baik yang lebih baik Jadi seperti itu mas, isi dari beja berunduk ini, keren banget kan? Ini kita tidak hanya belajar dari sejarah, tapi kita juga bisa lihat arsitektur dari sudut pandang seminya itu keren banget ternyata ya. Dan ini dari jaman kolonial Belanda nih mas, keren banget, udah lama banget, tapi masih kejagaan aslinya sampai saat ini. Kejaga banget keasliannya ya, pokoknya geduk-geduk sejarah, apalagi buatan orang-orang Belanda dulu, itu kokoh banget. Sampai sekarang masih dimaksui sama kita-kita ya. Tapi aku punya satu lagi tempat yang menarik nih mas. Wah, itu dia. Pasti saya, pasti interest banget, semangat banget kalau mengenai sejarah. Tapi ini mas, agak lumayan ini sih, jauh sih, kita jalan kaki aja? Jalan kaki lagi? Iya, masih semangat. Tetap laku-laku kan? Betul. Oke, let's go aja. Let's go. Oke. Nah, ini dia mas jembatan bro. Oh, di sini ya. Iya, keren banget ya. Nah, ini dulunya itu salah satu jembatan penghukum mobilitas antara perdagangan Belanda dengan kota di Semarang. Gitu, Wak. Keren ya, dulu ya. Iya, keren banget. Jadi, tahu saya katanya kalau jembatan, itu yang dilalui oleh perahu-perahu yang pada saat itu ada aktivitas berdagang, itu bisa kebuka tuh jembatannya ya. Iya, betul banget. Keren banget. Sekarang kok nggak bisa dibuka? Atau kita mau lihat dulu mas ke sana. Oke, kita lihat ke situ ya. Boleh, ayo. Let's go. Boleh. Boleh. selamat menikmati nah jadi gimana mas, seru gak sih keliling-keliling di kawasan Kota Lama Semaragi? seru banget tentunya, seru banget, pokoknya salah apapun yang ada di Kota Lama nih, wah hebat lah pokoknya bangunannya luar biasa oke, tapi mas El mau kemana lagi nih habis ini nih? tentunya masih dengan nilai sejarahnya, karena saya suka banget dengan sejarah gitu kalau gitu aku punya salah satu tempat yang ada di pusat Kota Semarang, tengah Kota Semarang malahan tapi tempatnya agak lumayan sih mas, agak lumayan ya, gimana kita mau lanjut jalan kaki aja atau? sanggup gak mas, tapi mas? sebentar, saya tuh udah pesen Ojek Online oke, udah mau nyampe nih, capek juga gitu jalan kalau gitu, kita tunggu dulu aja buat teman-teman ini, kita langsung ketemu di sana aja ya oke, kita langsung ketemu di sebelah sana kameranya, itu kameranya kita langsung ke sana, kita langsung di Lawang Semu wuuu udah sampai di Gatuh Lawang Semu, Semarang nah di sebelah kiri kita ini ada ini mas, Tugu Muda Semarang ini juga monumen paling besejarah juga di Kota Semarang ini di sebelah sana mas, oh sebelah sana masuknya ya, ayo let's go wuuu, keren, Semarang selamat menikmati keren gak mas Al? keren banget ini sebelumnya udah pernah kesini belum mas Al? belum, belum pernah baru kali ini wah, pas banget berarti ya pas banget dan oke, oh di sana ada yang lebih menarik lagi loh mas oh iya? iya wah seru banget nih gimana kalau kita langsung ke sana aja ya let's go oke, let's go Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907 oleh Belanda dengan tujuan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta dan derloan Indis Purwijk Maskapai yang sekarang menjadi milik PT Kereta Api Indonesia Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pintu seribu dengan didasarkan pada banyaknya pintu yang terdapat di bangunan tersebut memiliki bangunan dengan ciri dominan elemen melanggung dan sederhana bangunan Lawang Sewu dirancang oleh Prof. Jakob F. Kenghamer dan B.J. Aundak sebagai arsitek dari Amsterdam memasuki masa penjajahan Jepang Lawang Sewu berubah menjadi kantor Ryoku Shokyoku atau jawatan transportasi Jepang tidak hanya sebagai kantor transportasi Jepang juga menggunakan ruang bawah tanah Lawang Sewu sebagai tempat penjara dan arsitek kusi mati Jepang Sebelah mana? Sebelah sini Pak Bis ya. Sebelah situ bagus Mbak. Kamu nya deketin? Sebelah agak geser sedikit. Oke, mantap. Oke, angle yang beda. Satu, dua. Lagi. Oke, mantap. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. 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 Nih, tapi gimana ya kira-kira? Ada referensi dong. Ada dong pastinya. Oke. Oke, untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube TV di Jawa Tengah. Belaku-belaku. Koe karaku. Yeay. Dadah. Tadah. Woo. Tadah. Tadah. Woo. 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 Terima kasih telah menonton!